Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya ingin temu lagi ya teman-teman beberapa suite yang sudah saya modif ya seperti yang pertama ini ini untuk poe out semua ya poe semua ada in-out disini dan semua ini bisa menggunakan tegangan 9-24 volt ya termasuk cek powernya juga ini di modif supaya bisa juga input untuk 9-24 volt nah ini akan kita gunakan cek powernya dengan adapter 12 volt saya juga akan menggunakan untuk demo kali ini router tautoling yang sudah di modif untuk poe potnya ya dan ada suite yang poe in 3 pot dan ada bebas atau out ya jadi dari sini inputnya kemudian potnya ke sini ya untuk menyalakan perangkat yang lain dan yang berikutnya adalah HDB ya HDB yang juga sudah saya modif untuk port dari lannya ya ini bisa poe in 9-24 volt juga 24 volt ini yang B kemudian yang A juga sama ya yang A juga sama saya modif bisa poe in 9-24 volt juga ya oke oke kita mulai untuk demo nya ya kali ini kita coba untuk router tautoling nya ya kita akan nyalakan dulu dengan adapter 9 volt ya disini sudah saya colokkan adapter 9 volt ini nyala nah kemudian ini bisa saja langsung menghidupkan HTB atau menghidupkan switch terlebih dahulu juga bisa ya misalkan kita colokkan ke poe outnya ya poe outnya ya kemudian ini bisa langsung ke HTB juga ya HTB sini misalkan yang A boleh ya yang A ini menyala yang disudah poe in kemudian HDB kita colokkan ke yang nanti deh ya yang dulu nanti kita pakai kita nyalakan colokkan ke untuk bubble fiber yang kita coba dulu ya bahwa beberapa beroptik masukkan ke sini ini belum nyala karena pasangannya belum ada ya terlihat yang ini nanti kita pasang sebelumnya kita hidupkan dulu yang dengan suite poe out ini yang menggunakan adaptor 12 volt ini ya adaptor 12 volt otomatis out-out ini itu mengandung voltage 12 volt ini bisa digunakan untuk menghidupkan perangkat misalkan ya misalkan switch lagi ya atau langsung ke HTB ya jadi misalkan kita akan hidupkan HTB HTB ini kita hidupkan ke poe in HTB ini sudah menyala ya ini juga disitu sudah menyala untuk datanya sudah menyala Nah kita lihat ya untuk HTB-nya kita hubungkan dengan kabel fiber optik yang kita hubungkan dengan fiber optik apakah menyala juga atau tidak ya kita lihat nah teman-teman ya sekarang sudah menyala juga untuk HTB A dan B ya ya sudah menyala semua ya kita bisa melihat ya bahwa cukup simpel ya kita tidak perlu menggunakan adaptor untuk HTB ya jadi ini etnya HTB bisa menyala tanpa menggunakan adaptor bisa menggunakan switch yang sudah kita modif seperti ini ya atau mungkin kita bisa menggunakan switch yang ini ya switch bebas misalkan ya misalkan ini adalah router pelanggan ya kita bisa menambahkan switch juga di sini ya untuk membagi ya supaya tidak cuman satu pelanggan saja ya jadi kita bisa membagi dan menggunakan switch di sini ya caranya tinggal kita tambahkan switch ini ya ini bisa untuk pelanggan beberapa pelanggan ya misalkan ini kita pelanggan pertama taruh di sini bebas ya supaya apa bebas ini ada outnya ya outnya ini bisa menghidupkan HTB ya kalau di sini nggak bisa ya kalau berapa ini untuk ini bisa untuk pelanggan yang lainnya kayaknya ini untuk pelanggan yang lainnya nah out ini kita bisa menunjukkan ya out ini kita bisa fungsi kan untuk menyalakan HTB ya mungkin kita nantinya bikin tabelnya yang pendek saja ya supaya nanti dijadikan di dalam satu box yang antara situs HTB ini ya bisa kita jadikan dalam satu box nah kita lihat teman-teman ya HTB ini juga menyala ya dengan karena sudah dimodif dengan menggunakan poe-innya kalau dulu saya pernah menggunakan ini ya juga ya untuk power dari HTB juga bisa juga ya seperti di video saya yang sebelumnya ya itu juga bisa seperti itu ya kalau mau seperti juga boleh ya lebih simpel karena tidak perlu penambahan kabel yang untuk menghubungkan cek powernya ini oke ya Oke seperti itu ya untuk demo kali ini ya kita tidak perlu banyak adaptor jadi seperti biasa tiga perangkat ini ya bisa dinyalakan dengan menggunakan cukup satu adaptor 9V ya cukup adaptor 9V tiga perangkat ini bisa kita nyalakan ya seperti ini ya seperti ini ya jadi kita seperti itu ya untuk demo kali ini ya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman RTRW net ya yang menggunakan kabel baik kabel plan ya maupun kabel fiberoptik ya kita mix supaya mungkin yang jarak jauh kita bisa cover dengan kabel fiberoptik yang deket-deket kita cover dengan menggunakan kabelang oke seperti itu aja teman-teman ya untuk demo kali ini mudah-mudahan bermanfaat silahkan kalau anda merasakan bermanfaat bisa di-share kepada teman-teman anda ya agar tahu video ini ya kemudian jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa tekan nombor lonceng agar anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ingin bertanya ketik di kolom dan komentar silahkan like itu saja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh